Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat warah kuah, apa kabar? Video kali ini kita akan coba untuk setting aquarium cana Aquarium yang saya gunakan ini berukuran 30 cm x 15 cm Dasar aquarium, saya akan gunakan pasir malang warna merah Pertama, saya akan bersihkan pasir malang ini dari kotoran yang tidak diperlukan Jangan ragu untuk mengulang pembilasan jika dirasa media belum bersih Sebenarnya, bubuk pasir malang ini bersifat berat cenderung tenggelam ke dasar Dan tidak bakal mengapung Asal tak ada lagi benda selain pasir malang, pembersihan bisa dinyatakan selesai Selamat menikmati Saya ingin membuat setting natural, jadi akan ada sedikit tanaman di pojok sini. Tanaman yang saya gunakan adalah spiralis, karena tanaman ini mudah beradaptasi dan tidak susah perawatannya. Bagaimana? Terlihat alam ikan? Kehadiran tanaman air ini menambah kesan luas dan natural dibanding cuma hamparan pasir yang terkesan kersang. Nah, setting sederhana ini sudah 79% jadi kita tinggal masukkan air dan ikannya. Masukkan air pelan-pelan ya hobis, supaya air tidak merusak setting yang kita buat. Bisa kalian lihat ya, airnya sama sekali tidak memerah. Bayangkan, kalau diguyur seperti tadi. Sambil menunggu airnya penuh, saatnya memasukkan ikan cananya. Selalu bersegera membersihkan kaca ya, supaya tidak mudah bergerak. Alhamdulillah, selesai juga. Lihat, ada debu yang mengambang di permukaan air. Biarkan saja, nanti juga tenggelam dengan sendirinya. Tapi jika ingin dibersihkan, bisa dengan menggunakan kertas atau tisu. Lihat ikannya, senang banget menempati interior baru yang super natural. Bagaimana sahabat warah kuah, apakah video ini bermanfaat? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dadah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.